Terima kasih Pengerjaan rekaman ini terasa berjalan seenaknya Karena menurut jalan sangat tergantung kepada suasana jiwa atau mood para anggota band itu sendiri Menotap jalan, mata orang pasti langsung tertuju ke lehernya Di situ tergaris tato bergambar kawat duri Sebuah tato yang penempatannya jarang sekali ditemukan pada orang lain Di beberapa bagian tiga jalan tidak terdapat tato Dalam wawancara berikut ini Jalan yang putus sekolah sejak SMP akan mengejaskan sejumlah hal Dengan bahasa yang disana sini terputus-putus Khas mencerminkan jiwa anak muda yang berita Sebagai anak Iwan Fals yang namanya menjuang begitu ringgir di belantikan musik negeri kita Cerita bagi jalan tidak membuatnya terpesona Bahkan ia tidak tertarik sama sekali mengikuti warna musik sang ayah Apa warna musik jalan dan konsep bermain musik anggota bandnya? Suara musiknya Apa ya? Begini kalau orang-orang masih denger musiknya ini sih apa? Tidak monoton misalnya Tres-tres semuanya enggak gitu Campuran biasanya ada apanya ada segalanya segala macem Alternatif sih diri banget terakhir Ya beda sih disini enggak dianggara langsung Misalnya misalnya vokalisnya begini enggak begitu Main-nest beda sih Enggak pernah pikirin main free aja ya Apa ini bangin mainin Enggak apa enggak 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 enak nih Enggak Asal masuk aja gitu Band tempat jalan berkreasi nomor musik adalah Dina Mengapa yang mengirim nama itu? Tempat menurut jalannya Ya Dina warnanya kan macam Menyakuin hijau, merah Enggak fokusin satu warna aja kan Ya itu juga warna musik band ini Nama-nama lu maaf Ini adalah Ali Akbar sang produser Arah komentar Ali tentang anak-anak bandingan Satu ya Mereka ini Di sekolah musik terserang satu Dramernya aja dia pernah sekolah Drum di luar gitu ya Di Amerika Balik yang lainnya juga pernah sekolah musik sebenarnya Tapi mereka bisa main Seperti apa yang ada di hati mereka aja Mungkin dia sekolah mungkin Justru akan ada dari otak kan Bikin gitu kan Ini setiandarnya gini, 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 gini Salah satu ciri titik jalang adalah tato di lehernya Tapi di beberapa bagian tubuhnya juga ada tato Sejak sepan jalan ditatu Pas Enam Awal Di sini Bikin sendiri Kater Eh kater pake ini Pake Jangka Wah Ini baru baru tahun 95 Dalam usia masih sangat berian Jalang sudah berhenti sekolah pecat kesimpul Mengapa? Wah Ternyata jalan berhenti sekolah Iya Begitu dia dicontak Lepang jalan gitu Dia udah gak sekolah Dia udah gak sekolah Dia udah gak sekolah Dia udah ngapin musik aja Kalau apa Tato Oh enggak Yang penting hatinya Jangan ditatu Kalau cuma badan sih Ya Iya Bapak-bapak gak pernah komentar sih Kalau Kalau ngerasa Sudah jalan Bisa ini Yang jawab Sama apa yang Gala ngurusin Mereka gak Banyak komentar Lain ngasih hatinya aja Sebenernya kan Memutuskan bintu sekolah kan Maksudnya Sudah nyanyi ke depan Kalau nyanyi ke depan Gimana ntar Hehehe Dan Siapa lingkungan pergawalan Jalan sebelumnya? Sama anak kecil bisa Sama Kalau bicara galang bisa Jalan kan Kalau nongkrong Maksudnya tempat Maksudnya 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 Dari kelas 4 SD Anak-anak seusia jalan Kebanyakan hari-harinya Dihabiskan untuk sekolah Dan bermain Dalam konstitusi sekolah Bagaimana perasaan jalan Hari-harinya Sekarang ini Hari-hari nih di rumah gitu Untuk aja Mudah-mudahan Sekarang Sekarang ini ya Masanya rekaman Rekaman Kalau gak capek Nongkong Nongkong Balik Gak ada kebijakan lain Suntuk aja di rumah Dulu apa lagi Belum ada gini-ginian Bulu masih latihan biasa Ya gitu deh Suntuk aja Suntuk banget di rumah Jumat 25 April 1997 Fis saya menjadi hari yang sangat berat dan penyedika bagi keluarga Iwan Fals Hari itu Pukul 3 dini hari di rumah Iwan Fals di Persibas Sautan Bintaro 25 April 1997 Fis saya menjadi hari yang sangat berat dan penyedika bagi keluarga Iwan Fals Hari itu Pukul 3 dini hari di rumah Iwan Fals di Persibas Sautan Bintaro Jakarta Selatan Galang Rambu Anarki Jumtali telah meninggal dunia Ia adalah putra selengkuan Fals yang usianya baru 15 tahun Binazah Galang dikebunikan usai sholat Jumat dari Masjid Raya Bintaro Jalang Rambu Anarki Anakku Lahir awal Januari Menjelang dunia Jalang Rambu Anarki Denganlah Serombet sahur baru Menyambu Malam itu Galang Tunggur rumah Pukul 24 Ia baru saja menyelesaikan latihan bersama grup dengnya Oh pernah Sang ibu masih belum tidur saat itu Galang sempat menciptakan ibunya sebelum masuk ke pembanyan Lantas pukul 3 dini hari Salah seorang saudara yang tinggal di rumah tersebut Masih besar Galang untuk suatu keperluan Tapi ia langsung curiga melihat posisi tidur Galang yang aneh Tak seperti layaknya orang tidur Segera dipegangnya turun Galang Dan yang terasa adalah jasad yang sudah dingin dan takut Itahlah tepat pukul berapa Galang menghadap sama penciptakan Tidak seorang pun yang menduga bahwa Galang akan pergi selekas itu Ia tidak pernah menyedat sakit berat juga tidak menampakkan tanda-tanda apapun Galang memang punya penyakit asma Tapi itu sudah lama diketahui dan pasti bukan itu penyebab kematiannya Penirsa anda tentu masih ingin Lagu berjudul Galang Rambu Anarki Yang diminyanyikan dan diciptakan sendiri oleh Iwan Fals pada tahun 1982 Yang selainnya berbicara mengenai curahan hati seorang ayah kepada bayinya Galang Rambu Anarki Anakku Lahir awal Januari Menjelang kemila Galang Rambu Anarki Denganlah Sang bayi itu Galang Rambu Anarki Kini tergolek abadi di pelaparan rumah Iwan Fals yang sedang dibangun di desa Luli Nanggung, gilangan Cimanggis Bogor Ya, Galang dimakankan di halaman rumah orang tuanya sendiri Yang rencananya akan ditempati bila rumah itu setelah dibangun nanti Dan pilih-pilih Iwan kami pauh dari kebisinan kota Dan menurut Kongs Iwan di rumah itu juga akan dibangun video rekaman dan sejumlah kamar Untuk teman-teman yang datang ke situ Tapi kini Galang sudah tada Apakah rencana itu akan tetap diteruskan oleh Iwan? Yalohu'alam Semasa hidupnya, Galang dikenal dengan kato yang melingkar di lehernya Bergambar kak berduin Dan seperti juga ayah naga langsung mulai coba-coba terjun ke dunia musik Dengan teman-temannya ia membentuk band bernama Bunga Sayang, band tersebut tak pernah bergaung hingga ahli hatbang Padahal sebuah album dengan sungguh-sungguh pernah dipersiapannya Namun bagaimana nasib album tersebut tidak ada kejelasan Dalam peluang kapal yang lebar dengan band Galang mengecegalkan mengatakan bahwa Iwan mau menjadi seperti ayahnya Galang adalah Galang, Iwan adalah Iwan, demi kintusnya Selanjutnya ia kata, Iwan tak bagus tapi bukan musik serak Jalur yang disini Galang adalah musik serak Ya, Iwan, Iwan galang lain Selanjutnya ia, Galang tidak selalu lagi sejelas 2 SM Selanjutnya pada 1 Januari 1982 Galang, Iwan adalah Iwan, demi kintusnya Selanjutnya ia berkata, musik Iwan tak bagus tapi bukan musik seraknya Jalur yang disini Galang adalah musik armatik Jalur yang disini Galang dalam musik armatik Jalur yang disini Galang lain Jalur yang disini Galang tidak selalu lagi sejelas 2 SM Selanjutnya pada 1 Januari 1982 Kalau anda belaaman nasional maka lalu anda jumpa rahwa saat itu Menjelang semuanya berlangsung Atau nyorkan sekendal syair lagu Galang Rambu Anarki yang berbunyi demikian Galang Rambu Anarki, anakku Selahir awal Januari Menjelang semuanya Jalur yang disini Galang Rambu Anarki, anakku Selahir awal Januari Menjelang semuanya Jalur yang disini Momen yang sama berulang lagi Tapi terjadi sebaliknya Galang menggal beberapa saat menjelang pemilih tahun ini Tak terseri duka Ian Paz Tak terseri pula duka Anika Cika Lambu Dasai Sang adik yang masih duduk dibantu kelas yang SD Dan betapa berat gunung mestapa itu menghintip rosana sang ibu Yang biasa dipanggil Yos Ketika jasad galang sudah ditutup tanah Dipenuhi bunga-bunga deka Cika Tuan Paz dengan suara meradang tapi sangat beri berkata Kamu sudah selesai Tinggal bapakmu yang belum selesai Iwan Paz yang bernama Asli Cirgiawan di Santai kita kenal Sangat koko di atas panggung dan acap beriak lantang dalam musiknya Mengenai ketidakadilan Tapi kali ini Iwan tampak begitu terhempas harus menjumpai kenyataan Anak sebelumnya meninggal dunia Tuan Jodi sahabatnya di kelompok Katata Mewakili keluarga dalam memberikan sambutan pada saat upacara pemakaman Dan setelah itu Jodi sibuk berita menambahkan hati Iwan Jodi 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 serta serabat khusus memanjakan doa untuk almarhum Galang. Tampak kamu yang hadir diantaranya adalah Saung Jago dan Imi Jisri. Dua personel yang bersama Iwan tergabung dalam kelompok suami dan sengkata. Di sela-sela acara tahlilan tersebut kami sempat mewawancarai Iwan mengenai Galang dan kehidupan Iwan selepas kematian sutra sulungnya Ibu. Kepada orang mau bertanya, kekawangan ke kucasin nggak? Tidak saya... Ya.. ke dingin aja ke partner... Tidak ada ketanyaan... Itu kan ada keurepannya... Ya udah.... Udah enak ya udah... Udah? Udah enak ya udah. Udah enak nggak... Ya udah... Udah lebih bebas nari... Udah bebas nyanyi... siapa yang gak meninggal semua orang ini jalan-jalan yang harus kau tentu mungkin kamar bahkan masih jelas tajam ceritian kecetaan menunggu orang-orang dengan kaki tak ingin padu duduk di minat tetap pada bapak jangan kau ganggu ibumu turunlah nekat dari pangguannya engkau lelah gelap sendiri jalan-jalan yang harus kau tentu mungkin kamar bahkan jalan-jalan yang harus kau jalan-jalan yang harus kau jalan-jalan yang harus kau jalan-jalan yang harus kau